Sekarang juga di Rajaman dulu Juga sama Ini ada ikannya Besar-besar ikan ini Jadi disini itu kaya Hasil perikanannya ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan Aku harap kalian disana sehat-sehat saja Kembali lagi di channel aku Round-round bukan jalan-jalan biasa Biasa jalan-jalan Sekali jalan-jalan Ketempat yang tak biasa Oke oh Aku kali ini Dapat pertanyaan dari Kawan-kawan kita yang Indonesia Kira-kira pertanyaan ini Bang Kira-kira Uang Pong Afrika Kalau diripiakan berapa ya Besar atau kecil Oke untuk lebih jelasnya Ikutin terus Nah ini dia Uang 50 Atau uang limpul 50 frank Disini Bahannya Sama ya Wak ya Sama kaya di negara kita Mirip-mirip kertasnya Habis ini ada ikon Gambar kaya orang Indian Ini gambar ciri khas Kongo lah Orang pedalaman di Kongo ini Terus ada bacaan Bank Q sentral ya di Kongo Ini bahasa Perancis Artinya ini berarti Bank sentral Kongo Terus disini ada CBC Itu kemanjangannya sentral bank Kongo Kalau kita di Indonesia itu Ada logo BI Terus tanda tangan gubernur Sama ya Kayak negara kita Nah Di balik ini kita Tengok ya Ini ada Gambar pemukiman Jadi ini pemukiman Khas tradisionalnya Kongo ini Di Rajaman dulu Ini ada ikannya Sebesar ikan ini Jadi disini itu kaya Hasil perikanannya ini Hasil lautnya kaya disini ya Terus Makumitano ini Ini bahasa suahili Karena disini itu Banyak bahasa ya Ada suahili Ada bahasa Kongole Ada bahasa Baflero Jadi uang Limpul ini Kalau dirupiahkan Sekitar 400 Terak ya 400 rupiah Kalau dirupiahkan Ini Kita lanjut Ini uang 100 Atau uang cepek lah Kalau bahasa indesanya Sama Bacanya ada Bank sentral dukomo Terus 100 Ini bahasa inggrisnya Terus Mia Moja Mia Moja Tulisannya Mia Moja Kalau dibaca ini Kalau dibaca Mia Moja Ini Bahasa Suahili 100 Frank Nah Cent Frank Kalau orang sini Bacanya itu dia Frank Bukan Frank Sama ya Ada CBC nya Terus Arta tangan gubernur Bahannya sama Sama kaya uang kita Nah disini Gambar ikon itu Gajah Ini berarti menandakan Di Afrika ini Banyak gajah 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 Liar Sebesar lah Gajahnya Pokoknya disini Ini kalau dirupiahkan Sekitar 800 Rupiah Perak Lanjut Ini Uang 200 Warnanya Agak kemerah-merahnya Warnanya itu mirip Warna uang 100 ribu kita Yang dulu Bahannya sama Dari kertas Terus Bacaannya juga Bengkir Sentrali Dukomo Terus Miambili Miambili ini sama Ini bahasa Suahili Disini Gambarnya itu Terpampang Gambar Anak-anak muda Sini Atau masyarakat Sini Lagi Apa ini Lagi mengangkat kayu Ya Motong kayu Kayaknya ini Mau dibikin Jadi alat musik Disini Gambar Uang Di baliknya ini Ada Ibu-ibu Dan bapak Lagi Bertani Jadi disini itu Kayakan Pertaniannya Jadi 200 Perang ini Kalau dirupiahkan Sekitar 1.500 Rupiah Lanjut Uang 500 Teksturnya Warna Agak biru Biru Kekuning-kuningan Bahannya Sama Kayak Rupiah Sama Juga Ada Bacaannya BenQ Central Lukomo Miatano Miatano Ini Artinya 500 Ini Pakai Bahasa Suahili 500 Bahasa Inggris Nah Disini Kita Tengok Ada Perkampungan Perkampungan Di Tengah-tengah Sawah Terus Ada Hutan-hutannya Nampaknya Asri Nah Di depan Ini Kita Tengok Ini Icon Yang Paling Penting Di Kongo Ini Jadi Kan Tengok Ini Ada Gambar Berlian Jadi Kongo Termasuk Penghasil Berlian Terbesar Di Dunia Nah Ini Ada Orang Kuli Berlian Menggali Berlian Di Sungai Di Sungai Nyari Berlian Ini Dia Nah 500 Rupiah Ini Kalau Mulai 500 Frank Ini Kalau Di Rupiah Sekitar 4.000 Rupiah Oke Kita lanjut 1.000 Nah Ini 1.000 Frank Warnanya Warna Ijau Terus Ada Motif Batik Afrika Terus Ada Hewan Ini Hewan Apa Ini Kayak Kambing Kambing Afrika Terus Ada Bacana Mil Frank Mil Frank Ini Hitungannya Prancis Terus Ada Lagi Gambar Kayak Apa Ya Tekstil Gitu Ada Cicak Ada Orang Afrika Lagi Meluk Gucci Ada CBC Kayak Biasa Terus Baliknya Nah Ini Ini Ekon Gambarnya Itu Burung Kakak Tua Terus Jagung Berarti Itu Mengandalkan Di negara Ini Kelora Dan Keunanya Kayak Terus Ada Lagi Gambar Ini Gambar Petal Tongo Jadi Uang Seribu Ini Kalau Dirupiahkan Sekitar 8000 Rupiah Ya Kawan Kawannya Oke Kita Lanjut 5000 5000 Ini Warnanya Agak Keenorenan Bahannya Sama Kayak Uang Rupiah Kita Disini Ada Gambar Burung Kayaknya Ini Burung Kasuari Terus Ada Makanan Kayak Apa Ya Kayak Lemper Gitu Kalau Kita Di Indonesia Ada Bacaannya Elfutano Binunu Bitanu Kotomitano Maufundatano Jadi Disini Itu Banyak Bahasa Ada Bahasa Perancis Campur Bahasa Suhailina Nah Ini Gambarnya Gambar Icon Ini Patung Patung Khas Afrika Ya Lumayan Bagus Bentuknya Terus Ada Jebra Jebra Ini Jebra Afrika Ya Afrika Yang terkenal Memang Jebranya Banyak Disini Ada Bacaan Simil Frank Simil Frank Ini Bahasa Prancis Oke Lanjut Ini Uang Sepuri Bia Kawannya Warnanya Warna Merah Mirip Sama Warna Uang 10.000 Rupiah Akannya Aku Kadang-kadang Ketukar Juga Kalau Ambil Dompet Disini Dia Bahannya Sama Ya Kayak Uang Rupiah Kita Terus Ada Bacaan Sama C TBC Sentral Bank Kongo Terus Ada Patung Patung Ini Disini Disini Ada Tulisannya Safe Cuba Mungkin Patung Ini Dia Mungkin Berjasa Di Era Zaman Dulu Terus Disini Ada Kambing Ini Kambing Kambing Afrika Kilas Kayak Banteng Tapi Dia Ukurannya Kecil Agak Kurus Terpampang 10.000 Frank Terus Disini Ikon Ini Ada Pisang Jadi Ini Pisang Afrika Kayak Kawannya Pisang Panjang Sekitar 30 Centjen Pisang Afrika Ini Burung Kalau Sekilas Aku Tengok Ini Kayak Burung Burung Apa Ini Kayak Murai Tapi Dia Mulut Ini Congor Nya Benkok Kebawah Gak Tau Dia Gak Tau Lah Disini Apanya Yang Bilang Ini Jadi 10.000 Rang Itu Sama Dengan 80.000 Rupiah Oke Kita Lanjut Uang 20.000 Nah Ini Uang 20.000 Ini Uang Yang Paling Besar Saya Uang Paling Besar Ya Kawan Kawannya Ini Sudah Ini 20.000 Jadi Dari 50.000 Rupiah Sampai 20.000 Ini Warnanya Warna Kuning Kecokat Coklatan Terus Disini Ada Gambar Kayak Gucci Corak Afrika Biasalah Corak Afrika Terus Disini Ada Gambar Jebra Ulangi Jerapa Disini Ada Bacaannya BenQ Central Gomo Sama Kayak Duit Yang Lainnya Terus Ada Tanda Keorginal Ini Tanda Original Terus Ada Bacaan RDC Republic Democratic Of Congo Dia Pakai Bahasa Perancis Terus Disini Ikon Ini Gambar Ada Sawit Sawit Lumayan Bagus Disini Cuman Di Tengok Mungkin Di Daerah Lain Mungkin Banyak Terus Ini Ada Gambar Sekilas Kayak Kasuari Cuman Dia Ada Ini Kayak Mahkotanya Mungkin Ini Kasuarinya Afrika Terus Ada Bacaan Elfu Makumi Bili Binunu Makumi Habidi Koto Tuku Mibale Mafunda Kumi Jole Ini Beda Beda Bahasa Tapi Pokoknya Ini Intinya Tujuannya Ini 20.000 Ada Fingmil Frank Nah Ini Bahasa Perancis Ini Uang 20.000 Ini Sekitar Kalau Di Rupiahkan Itu Sekitar 150.000 Rupiah Besar Ya Pak Tet Oke Ketua Apa Apa Yang Sudah Aku Jelaskan Aku Harap Kalian Disana Di Indonesia Sudah Jelas Apa Yang Aku Jelaskan Dulu Jadi Aku Tidak Ngarah Ngarah Itu Sudah Aku Sesuaikan Sama Nilai Kursi Yang Berlaku Sekarang Cuman Itu Sebenarnya Ada Komanya Per Pecahan Uang Cuman Aku Benapkan Biar Kalian Gampang Untuk Mintonya Oke Oke Kawan Kawan Cukup Sampai Disini Saja Video Kita Hari Ini Semoga Apa Apa Yang Sudah Aku Tayangkan Bisa Berguna Bermanfaat Dan Menampak Wawasan Kawan Kawan Disana Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Bunyikan Lonceng Apabila Menurut Kalian Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Share Ke Kawan Kawan Kalian Agar Kawan Tahu Berapa Uniknya Dan Indahnya Afrika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sub indo by broth3rmax